Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi menyatakan pergerakan tanah atau longsor menjadi salah satu bencana yang perlu diwaspadai saat musim hujan. Daerah Jawa Barat bagian tengah hingga selatan yang menjadi titik kewaspadaan pihaknya karena curah hujan yang tinggi, banyaknya gunung, suburnya tanah, dan banyaknya pemukiman di wilayah tersebut. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kasbani menyatakan menghadapi musim hujan di Jawa Barat masyarakat perlu mewaspadai bencana akibat pergerakan tanah atau longsor. Kewaspadaan terutama perlu ditingkatkan di daerah yang tinggi dan terjal seperti di Jawa Barat bagian tengah hingga selatan, diantaranya di daerah Sukabumi, Bandung, Garut, hingga Bogor. Karenanya pihaknya mendorong pemerintah daerah memulai pengaturan drainasi di kawasan rawan bencana tersebut. Dalam musim hujan ini salah satu bencana bahaya kilu itu adalah gerakan tanah atau tanah longsor ya. Biasanya memang tanah longsor ini kan sangat dibengori oleh musim ya, karena memang dihidupi oleh ada umumnya curah hujan yang tinggi dengan vibrasi yang lama. Makanya untuk mewaspadai musim hujan yang sekarang sudah mulai ini, daerah-daerah itu tentu perlu ditingkatkan kewaspadaannya. Terutama di daerah-daerah yang tinggi, di daerah-daerah yang terjal, daerah-daerah yang apa, dengan daerah-daerah yang sangat, dengan pelakuan tinggi, itu sudah yang perlu mewaspadai. Mulai pengaturan drainasi, kemudian juga retakan-retakan perlu dilihat, cek kembali. Ini barang pemerintah bermasalah yang penting di dalam untuk memitikasi tanah longsor seperti ini. Tidak hanya pihaknya yang terus berupaya melakukan upaya mitigasi, masyarakat pun harus tahu potensi bencana di daerahnya. Dengan begitu tidak ada korban jiwa yang jatuh jika bencana terjadi.